Kontang saya marah ya, saya marah Loh, Bapak tidak bisa seenaknya kayak gitu Disini tempat saya tidur Jadi saya tidur di kursi ini teman-teman ya Jadi disini Kamarnya Matias ya Ini Matias tinggal disini Dan kita juga beli air Beli sendiri nih teman-teman ya Dan disini suami tidur Jadi ini kamar suami Minumnya air memang harus banyak sekali Jadi saya order kemarin tuh ya Dan disini tempat saya tidur Jadi saya tidur di kursi ini teman-teman ya Disini ya Depannya langsung kayak gini Jadi kalau hujan deras itu ya Pasti dingin banget disini teman-teman Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso Salam, Assalamualaikum Oke kesayangan, jumpa lagi dengan saya ya Reni Wong Deso Yang masih di Bali Jadi ini video masih ada kaitannya Dengan yang kemarin Oke Jadi kalian sudah lihat judulnya ya Jadi selama ini Selama 6 malam 6 malam Saya tuh tidur disini teman-teman Saya tidur di kursi ini Saya sengaja Buat video Di belakangnya Jadi selama 6 hari Saya tidur disini Dan saya ditemenin nyamuk Karena temannya di luar tuh nyamuk Ini badanku semuanya ini sampai Digigit nyamuk tuh merah-merah semua ya Padahal pakai celana panjang Itu gak tau nyamuknya tuh model apa ya Itu bisa tembus teman-teman ya Padahal udah dikasih Apa itu Aku pakai autan ini Tuh lihat Aku pakai autan Aku juga ada obat nyamuk di bawah Tapi nyamuknya emang nakal banget ya Oke Oke teman-teman Jadi Hari ini Suami dan Matias Sudah lumayan membaik Teman-teman Dan saya mau cerita sedikit Tentang Kenapa Waktu itu kita tuh sebenarnya Gak dikasih extend Tinggal di villa ini teman-teman ya Kita sebenarnya tinggal disini tuh sekitar 6 hari ya Kita tahu suami itu Positif Dan Matias positif Akhirnya Saya memperpanjang tinggal di villa Karena saya juga sempat Tanya ke dokter Perlu gak saya ngomong ke villa Gitu kan ya Dokter bilang Meskipun saya tidak ngomong ke villa Villa akan tahu ya Karena Waktu kita ke rumah sakit itu kan ditanya Kita tinggal disini Atau kita disini kan holiday gitu kan ya teman-teman ya Ya karena saya holiday tinggalnya di villa mana Atau di hotel mana itu kan dicatat ya Jadi dengan otomatis Villa akan tahu ya Nah oke Setelah itu Setelah itu saya pulang dari rumah sakit Terus Saya langsung bilang Mau extend Nambah Lagi 9 hari 9 hari Waktu itu karena saya nambah Akhirnya saya dikasih diskon Teman-teman Saya minta diskon Saya yang minta ya Saya minta diskon Karena kita tinggal lumayan lama Oke Nah saya jujur sama mereka ya Saya jujur mungkin belum dikasih tahu ya Karena masih waktunya mepet banget ya Terus saya jujur Kalau suami dan anak suami itu Lagi kena covid gitu ya Positif Dan manajernya Nelfon saya Oh itu tidak bisa Itu tidak bisa extend katanya gitu kan Ibu harus pergi sehabis Itu sehabis Itu tanggal 29 teman-teman Tepatnya hari ini ya Tanggal 29 Saya harus keluar katanya Saya tidak diizinkan disini Nah Saya langsung sepontang Saya marah ya Saya marah Loh Bapak tidak bisa seenaknya kayak gitu Mengusir kita Saya bilang gitu Nah Sekarang Siapa yang bertanggung jawab Dan saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa Saya bilang gitu Itu namanya tidak adil buat kita Saya bilang gitu Saya bertengkar Sedikit Bukannya bertengkar Saya sedikit mencari keadilan Kalau orang bilang Saya mencari keadilan ya Saya bilang Sekarang kita keadaan dalam kayak gini Terus siapa yang mau menerima kita Maksudnya kayak Kayak hotel Kayak villa Mana ada yang mau menerima Kalau kita sudah positif Sedangkan waktu kita ke Bali Itu kita negatif Kita ada buktinya Saya bilang gitu Kalau kita positif Kita tidak mungkin ada disini sekarang Saya bilang kan gitu ya Saya bilang gini Harusnya Bapak bersyukur Karena saya kasih tahu Bapak Saya bilang gitu kan ya Karena tidak semua orang itu akan jujur Saya bilang gitu Saya jujur kenapa Karena saya tidak mau terjadi korban Lebih banyak lagi Saya bilang gitu kan Kalau menurut kalian Saya benar apa enggak Nah Jadi saya jujur Karena saya tidak mau terjadi Korban lebih banyak lagi Mungkin ada orang yang tinggal disini Dan mereka Isolasi atau apa Dan mereka tidak masih tahu Bapak Saya bilang gitu Saya bukan orang kayak gitu Pak Saya mau jujur Itu Kita wong-wong-wong Akhirnya yaudah bu Saya diizinkan sampai suami sembuh ya Dan dia bilang Malah bilang gini Terima kasih banyak Bu ya Ibu jaga kesehatan Gitu kan Jadinya Kalau gimana teman-teman ya Saya itu seseorang Yang benar Apa ya Selama kita benar Kamu harus mempertahankan Teman-teman ya Kamu You have to fight Hidup itu kita harus berjuang Teman-teman Kalau kita cuma Ah kamu pergi-pergi Nah kita lihat Kita di Kita di posisi benar apa salah Gitu kan ya Jadi Kita harus berjuang Demi kebenaran Demi keadilan Itu kalau saya Saya berani Jadi bagi kalian Kalau kalian Hati-hati dengan saya Oke Dan lagi ya teman-teman Oke itu masalahnya Sekarang sudah selesai Dan Saya itu sebenarnya juga sedih banget Karena saat ini Resin kan lagi holiday Di Banyuwangi Dia akan Liburan sekolah ya Dia ada di Banyuwangi Tapi saya tidak bisa bertemu Karena Saya ada di Bali Nah Sekarang dia ada di Banyuwangi Teman-teman Kemarin Dia lagi main ke Rumah di Tegal Glimo Ya Dua kali malah main ke rumah Tegal Glimo Jadi saya benar-benar sedih gitu loh Ngirimin foto Itu kakak saya ngirim foto gitu ya Resin disini Makan bareng Aku sedih banget gitu loh Terus dia sempat SMS aku Bilang katanya Yaudah Nanti Kalau sudah sembuh Jangan Jalan-jalan Katanya gitu Aku jawab Ya bos Aku bilang gitu Oke Terus lagi Kalau ngomongin masalah anak ya Teman-teman Ini ceritanya curhat teman-teman ya Youtube itu Adalah teman curhat Kalau menurut sayang Oke Dan juga Waktu suami itu Kena Tahu Positif Dia langsung telepon Anaknya perempuan Anaknya perempuan itu Nangis Nangis Teman-teman Dia langsung nangis Nangis Pokoknya Kok bisa Kok bisa Kok bisa Kok bisa Kan gitu ya Akhirnya Kita coba Menenangkan Anaknya Puji Tuhan ya Hari ini suami sudah mulai membaik Matias juga membaik ya Terima kasih banyak buat teman-teman ya Buat doanya Terima kasih banyak teman-teman ya Oke Dan lagi Apa itu nih Mau cerita sedikit ya Mungkin aku juga Membahas kemarin Nah di balik ini ya teman-teman ya Selama kita disini itu Hujan gak Hujan kayak gak salah Tiga atau empat kali teman-teman Hujannya deres banget Nah di hari yang pertama Yang kedua itu Karena pikiran ku tuh Udah blank banget Aku tuh kayak gak bisa mikir gitu Aku tuh harus minta Apa itu selimut Di villa atau gimana Aku tuh sampai gak Aku punya kepikiran teman-teman Jadi pikiran ku udah blank Jadi malam itu Waktu hujan tuh Aku tuh kayak orang ini Kereding Keredingan ya Jadi aku pakai celana Sampai dobel Pakai celana Padahal aku tuh bawa jaket Di dalam koper Tapi karena pikiran ku tuh Udah blank namanya orang Blank gak bisa mikir ya Jadi aku sampai Baju aja masih di dalam koper Jadi diam kayak gitu Gitu loh Ya Dan Aku tuh lupa Kalau aku tuh bawa Jaket teman-teman ya Nah Terus Setelah tiga hari itu Aku Oh ya kenapa aku gak minta Apa itu Selimut Di villa Gitu kan ya Akhirnya aku minta selimut Di villa teman-teman Selimutnya ada Putih itu ya Nah jadi Selama dua hari itu Aku gak pakai selimut Hujan Uh pokoknya Membuat saya sekarang Pilok ini teman-teman Aku kan cerita sama Mak Tina ya Mama itu loh Ma'e Ma'e teman-teman Aku bilang Aku tuh waktu itu Bener-bener gak kepikiran Mungkin pikiran ku lagi kemana Karena aku bilang Aku tuh dua hari Hujan Kedinginan Aku bilang kan gitu ya Terus Mak Tina bilang Yaudah Besok aku ke villa Aku kirimin kamu Baju Kamu mau baju yang mana Akhirnya aku minta tolong Mak Tina Dikirim ke Bali teman-teman ya Karena kita disini kan Masih lama ya Bener-bener Sembuh total dulu Baru dia pulang ke Banyuwangi Karena dirumah kan Banyak orang tua Kayak Pak Api Maksud Kita kan Ada Pak Asri Kita kan ada orang beberapa Maksud ya Yang selalu dirumah ya Kita banyak pekerja ya Jadi kita tidak mau membawa Penyakit pulang ke Banyuwangi Jadi suami Akhirnya Mak Tina kemarin Datang ke villa Dan dia mengambilkan beberapa baju Baju tidur buat saya Teman-teman ya Nah disini Karena Saya itu Kalau Liburan itu ya teman-teman ya Biasanya cuma Bawa Apa ya Bawa baju yang tipis itu aja ya Karena tidurnya di dalam kamar ya Dan saya juga gak tau Kalau kayak gini Nah kalau saya tau ya Pasti saya bawa training lah Bawa apalah Dengan panjang Jadi Jadi saya bener-bener Tidak tau Kalau ini terjadi Dengan kita Intinya kayak gitu ya Teman-teman ya Mungkin vlog Vlog selanjutnya ya Saya akan coba Membuat vlog Cara saya merawat Suami dan anak Saya tinggal Satu atap Buat kalian semua Yang mungkin sekarang lagi Dalam Isolasi ya Dalam isolasi Kalian jaga diri baik-baik Minum air Sebanyak-banyaknya Teman-teman ya Minum air Sebanyak-banyaknya Pokoknya Aku Suami itu tuh Gak pernah minum air Sebanyak ini Aku tuh push dia Harus minum Harus minum Terus ya Jadi Pokoknya Nanti kedepannya Saya usahakan Membuat vlog ya Mungkin ada Ada temen Yang sekarang lagi Dalam perawatan Dalam isolasi Mudah-mudahan Melihat video saya ya Siapa tau Video ini sangat Bermanfaat ya Oke kayaknya gitu aja Vlog saya kali ini ya Teman-teman ya Terima kasih banyak Yang sudah mendengarkan Curhatan saya Hari ini ya Dari awal sampai akhir Terima kasih buat dukungannya Semoga video saya juga Nanti kedepannya Lebih bermanfaat ya Teman-teman ya Salam sayang Dari saya Dan keluarga Terima kasih buat supportnya Terima kasih buat Semuanya teman-teman ya Pokoknya terima kasih Love you all Dan tunggu video saya berikutnya Jangan lupa Bersyukur dan bahagia Karena bersyukur itu Gratis Tuhan Yesus memberkati Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai jumpa